Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas kenalan tentang sistem operasi untuk bisa anda memahami materi tentang sistem operasi ini paling tidak Anda pernah mengenal dasar-dasar komputer telah kuliah atau mempelajari tentang algoritma dan setelah bantu kemudian telah mengikuti kuliah mengenai organisasi komputer dan struktur metode untuk kuliahnya nanti ada mempelajari secara online kerja kelompok uji kompetensi UTS dan UAS buku referensinya yaitu mudah-mudahan sistem dari Android S Tannenbaum dan Herbal Post seperti ini ya nanti Anda bisa cari di internet ya atau ada beli membeli buku cetaknya secara online ataupun buku onlinenya mengenai materi yang menjadi inti jadi mata kuliah ini yaitu sama nanti kita membahas mengenai konsep dari suatu sistem operasi mengenal bagian-bagian kerja di sistem komputer mengenal operasi-operasi di sistem komputer dan contoh sistem operasi ya jadi definisi jarahnya fokusnya disini komponen di sistem komputer fokusnya mengenal bagian-bagiannya proses di sistem komputer kita mengenal operasi-operasinya dan implementasinya mengenai contoh-contoh sistem operasi di komputer disini ada istilah sistem operasi kita lihat dulu apa sebut dengan sistem ini ada lihat ada kabar sepeda ya sepeda ini bisa katakan satu sistem kalau kita bicara sistem akan bicara ada namanya komponen ada ada namanya interaksi antar komponen dan ada tujuan itu bicara sistem kalau kita bicara sistem pasti akan berbicara kepada tiga lain komponen interaksi antar komponen dan tujuan apa yang menjadi komponen yang ada di sini ya di sepeda ini ini bisa saya bantu sedikit komponen sepeda ya di sini ada roda luar roda bagian dalamnya ada sedalnya ada stangnya yang ini ada tuas remnya ya di sini ya tuas remnya ada kabel remnya yang terhubung ke roda dan masih banyak lagi ya ada keernya ada pedalnya rantainya dan seterusnya ya itu komponen-komponen dari sepeda bagaimana interaksi dari antar komponen tersebut ya dari komponennya sudah terindifikasi dipasang sesuai dengan fungsinya masing-masing jadi dipasang sesuai fungsinya masing-masing seperti sedel untuk tempat duduk maka dipasang di tempat supaya pengendara bisa duduk kemudian stang digunakan untuk mengendalikan arah sepeda yang bisa diletakkan jika sesuai gambar di depan di area yang mudah dijaga oleh tangan pengundi begitu juga komponen-komponen lainnya dipasang sesuai dengan fungsinya masing-masing setelah semua komponen dipasang dengan benar maka sepeda dapat digunakan karena seantara komponen tersebut dapat saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing tujuan dari buatan sepeda itu apa paling paling pokok ada sebagai alat transportasi sekarang diperluas bisa juga sebagai olahraga sebagai wisata untuk mengangkut barang dan lain sebagainya sekarang kita lihat setelah sepeda kita lihat ada yang terbuka namanya motor atau sepeda motor nah ini sebetulnya juga satu sistem ya tentunya disini punya tujuan juga ya ya punya komponen-komponennya ya ya terus kemudian tujuannya ya sistem punya komponen-komponennya, interaksetter komponennya dan tujuannya nah sekarang kita lihat ya antara sepeda sama motor atau sepeda motor kita lihat tujuannya ya kemudian apa sih bedanya diubah dari sepeda menjadi sepeda motor terus kemudian lebih manfaatnya apa melihat tujuan dan operasi di sepeda dan di motor atau sepeda motor dua-duanya memiliki persamaan tujuan yaitu sebagai alat transportasi jika kita menisikan secara bebas kata transportasi berarti memindahkan barang atau yang lain ya perangkat berarti ya berarti memindahkan barang atau yang lain dari satu tempat ke tempat lain nah jika menggunakan sepeda maka dapat ya berpindah melakukan usaha dengan mengayuh pedal agar roda berputar dan sehingga sepeda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya dalam usahanya mengayuh pedal ya ini bukan solusi yang terus sepedanya didorong ya tapi sepedanya adalah diayuh maka operasi dari sepeda adalah mengayuh pedal nah ini operasi dari sepeda nah ini operasi dari sepeda supaya sepeda itu bisa sejangan motor agar dapat berpindah melakukan usaha yaitu hidupkan mesin kemudian putar grip gas maka motor akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain maka operasi di motor adalah memutar grip gas nah perhatikan disini operasi di sepeda adalah mengayuh pedal misalkan operasi di motor adalah memutar grip gas artinya disini ada operasi yang masing-masing ya dua ini sebagai alat transportasi ya tapi ada perbedaan operasi sekarang kita coba lihat supaya nanti ini kelihatan analoginya apa sih kenapa sistem operasi itu sesuatu yang sangat penting operasi di sepeda adalah menekan pedal nah jadi menekan pedal ini ya menekan pedal seperti ini ya sehingga dia bisa berputar sedangkan operasi di motor adalah menekan grip gas atau memutar ya lah ini grip gas diputar persamaan operasi dari sepeda dan motor adalah bergerak jika roda belakang diputar jadi ini digerakin maka roda belakang berputar ini grip gasnya maka yang belakang ini berputar tapi disini grip gas masuk ke mesin dari mesin yang nanti akan menggerakkan motor jika sepeda menggerakkan dengan menekan pedal dimana gear pedal terhubung ke gear roda belakang melalui rantai ya jadi operasi disini ini pedalnya ini pedal disini ada penghubung rantai ya rantai terhubung ke roda belakang nah karena ini diputar maka rantainya berputar karena rantainya berputar maka si roda ini bisa berputar sehingga sepeda ini bisa berjalan nah kalau motor ya roda belakang terhubung ke mesin nah ini kan ini roda belakang ya terhubung ke mesin ya penghubungnya bisa dengan rantai atau material yang lain dan mesin ini akan berputar jika grip gas diputar jadi kalau grip gasnya ditekat diputar ya diputar dengan syarat tentunya tadi mesinnya sudah didukkan dulu maka mesin akan berputar kalau mesin berputar maka si roda ini akan berputar sehingga motor ini bisa berpindah bergerak dari tempat ke tempat lain nah jadi kalau kita bandingkan antara sepeda dan motor yaitu ada perbaikan operasi ya operasi sama ya operasi untuk membuat ini bergerak bergerak kalau ini pakai pedal ini pakai grip gas yaitu menggunakan mesin nah ada perbaikan operasi perbedaannya adalah kalau dari sini langsung betul-betul murni dengan tenaga kita ya mungkin dibantu dengan gerigi-gerigi sini ini sebuah yang mudah belakang tapi kalau di sini prosesnya tidak langsung untuk memutar si roda tapi cuma memutar ini nah dari memutar ini ada satu proses di mesin yang akhirnya nanti ini bisa berputar kita tidak membahas bagaimana kerja mekanisme di mesin karena poin kita bukan fokus ke mekanisme di mesin tapi di sini melihat operasinya bahwa dengan ini diputar maka si mesin ini akan bisa berputar dan ini memutar roda jadi di motor ada perbaikan operasi agar bergerak yaitu menggunakan mesin sejangan sepeda menggunakan tenaga manusia perbaikan di motor yaitu untuk mencapai kecepatan tentu cukup dengan usaha menarik grip gas dengan usaha yang relatif lebih sedikit jadi Anda mau pelan mau kencang ya relatif tenaganya tidak terlalu besar berbeda dengan sepeda Anda mau kencang Anda perlu usaha yang sangat besar untuk memutar atau menekan pedal ini memutar pedal ini makin kencang ini Anda harus menggunakan kencang tapi kalau di sini tidak ada kaitannya langsung Anda cukup memutarin ke posisi tertentu dia akan mengecang dilaikkan lagi langsung menjadi melambat jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara sepeda dan motor artinya terjadi perbaikan suatu operasi di mana tujuannya sama adalah ini untuk sebagai transportasi untuk bisa menggerakkan sepeda ini ini juga transportasi untuk menggerakkan roda ini tapi usahanya ini jauh lebih nah itulah yang disebut dengan bentuk satu yang disebut dengan operasi jadi di sini cukup dengan usaha menekan grip gas dengan usaha relatif sedikit jika dibandingkan dengan sepeda perlu usahanya cukup besar secepat mungkin menekan pedal untuk mencapai kecepatan jadi kalau Anda lihat di sini jadi dengan adanya satu sistem operasi di komputer itu mempermudah Anda dalam menggunakan komputer bisa jadi proses dalam komputer demikian kompleksnya dan demikian uniknya cuma misalnya untuk memindah meng-copy file pun mungkin memerlukan satu proses yang relatif sangat kompleks tapi dengan adanya sistem operasi proses yang kompleks itu menjadi seperti tidak terlihat kompleks yang terlihat sangat sederhana cukup Anda melakukan drag and drop kalau di JOS Anda cukup menekan copy menulis copy tapi kalau di Windows atau di aplikasi penulis grafis cukup Anda melakukan drag memindahkan file satu ke tempat yang lain atau klik kanan copy paste jadi ada operasi yang sangat mau sebesar apa menu file yang mau Anda pindahkan ya cukup seperti itu caranya jadi ada satu sistem operasi ini adalah dia memproses hal-hal yang menjadi sangat effortnya besar di komputer jadi user itu bisa menggunakan dengan jadi di sistem operasi ini sistem operasi ini adalah membantu komputer atau mengatur seluruh komputer yang ada pada komputer jadi seperti ada yang memanis gitu ya jadi user tidak perlu tahu persis bagaimana mengatur operasi di komputer jadi kalau disini ya kalau disini misalnya sepeda ya Anda bagaimana karena sepeda ya Anda harus tahu bagaimana untuk memutar ini gitu ya mau makin cepat ya berarti Anda perlu ini makin cepat mungkin nanti dibantu dengan perseling gitu ya tapi perselingnya makin kencang ya Anda disini juga pasti akan makin berat ya terasa ya tapi kalau Anda perselingnya diturunkan nanti cepatan Anda disini tinggi tapi ini bisa terputar tapi cepatannya rendah jadi ada banyak hal yang perlu Anda ketahui tapi kalau disini mungkin dalam otomatis sekarang yang penting putar aja ini udah jalan kalau Anda perlu tahu bagaimana si mesin itu sistem operasi itu pernah punya peran seperti itu user itu cukup tahu cara terus dilakukan kopi bagaimana terjadi di komputer user tidak perlu tahu karena sudah diadal oleh sistem operasi ya itu sebenarnya ada perubah komputer seperti itu jadi perangkat uang lain kalau dipasang setelah ada sistem operasi tidak perlu melakukan tugas inti karena harus dijalankan sendiri oleh sistem operasi jadi misalnya seperti MS Word ya Word ada mau simpan file nah proses simpan file itu sudah diadal oleh sistem operasi sehingga cukup si MS Word memanggil fungsi untuk menyimpan file proses begini menyimpan file sudah diadal oleh akan dibantukan oleh sistem operasi si Word nya cukup tahu bagaimana cara memanggil proses tersebut nah jadi kalau disini melihat ini sistem operasi ya ini adalah dua pendapat menurut Im terus Sampsi sistem operasi adalah perangkat lunak yang memiliki tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya termasuk untuk menjalankan program aplikasi ya tugas mengontrol dan mengatur perangkat kerasnya ya dan operasi-operasi dasar sistem ya untuk menjaga satu aplikasi sama halnya MC Anto berpendapat bahwa sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer nah jadi benar-benar yang menjalankan proses kecerdasan komputer adalah sistem operasi ya jadi di sistem operasi ini jika kita bandingkan contoh kasus di atas maksudnya tadi antara sepeda sama motor ya sudah kita gunakan komputer seperti Linux, iOS, Windows dapat menuliskan sebagai alat yang membantu operasi kita dalam penggunaan komputer supaya lebih mudah, lebih cepat dan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih banyak adanya sistem operasi ini nah sebelum kita nanti akan bahas di video berikutnya lebih jauh mengenai sistem operasi motor kita bisa sekilas perkembangan dari teknologi komputer dari awal hingga saat ini nah ini komputer ya jadi ada beberapa operasi ini secara cepat saja disini ada komputer Charles Babitz komputer mekanik yang pertama nah ini tahun 1822 ya melakukan perulangan tahun kesalahan jadi dibuat ini supaya tidak terjadi kesalahan untuk proses berulang hanya membuat soal mesin mekanik kemudian tahun 46 dibuat oleh satu komputer Enyaq ya disini anda lihat nih ada satu progamer ya terus anda lihat disini kenapa perempuan ya memang karena penemunya ini sebenarnya perempuan ya jadi dia menggabarkan dia mereka sedang membekam komputer ya ini tahun 46 kemudian IBM memproduksi IBM IOS tahun 1971 pada tahun 1953 nah seperti ini ya nah ini seperti ini nah perangkatnya ini merugamnya sudah lebih 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 sederhan lebih simpel daripada yang ini walaupun sebenarnya juga masih terhadap komplek ya hanya disini ternyata disimpan operasinya disimpan di dalam tip kemudian tahun 1971 merugamnya 4.0.4 bit yang menggunakan chip proses dengan nama 4.0.4 yang berisi 230 transistor dan perjalanan pada asal 8.0.3 nah ini sudah lebih kecil komputer yang terkenal pada gerasi ini adalah ada Apple IBM 370 PCCAP BDV11 dan Alta AirMod ini ya di gerasi disini nah ini kemudian ada satu kalau anda lihat disini ya ini komputer yang dulu awal istimu operasi itu disimpan di media namunnya disk 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 dulu sebutnya nah istimu operasi yang digunakan pada komputer yang disini adalah control program for micro processor yang bahasa program berupa Microsoft Basic nah ini paling awal jadi komputer-komputer yang disimpan dulu itu sudah ada namanya Microsoft Basic nya ya terbawah nah itu bisa digunakan untuk institusikan komputer nah sekarang itu itu dari komputernya sekarang di atas secara sistem operasinya sistem operasi ini yang pertama di gerasi pertama atau vakum tube ya jadi maksudnya integrasi yang ini disini oh disini belum ada sistem operasinya ya karena belum ada elektroniknya ini udah ada elektroniknya ini menggunakan vakum tube menggunakan punch card nah seperti ini bentuknya jadi disini ada kode-kode yang akan dibaca oleh komputer lubang untuk kemudian dibaca komputer atau kemudian di eksekusi jadi di di paskat ini kemudian di masuk pasang ke komputer kemudian di eksekusi kemudian di gerasi berikutnya ditemukan transistor maka operasi di gerasi berikutnya dengan menggunakan tape ya bukan tape ya tapi tape ya tape disini pakai tape seperti ini jadi dari pascar ini dari gerasi berikutnya masih di bawah tapi dimasukkan ke tape ya nah kemudian tape ini masuk ke sini ini diproses ini jenis IBM yang digunakan komputer komputer di paskat 94 ini dicalankan kalau mau di jetak pindahkan lagi ke sini paskat yang digunakan hanya dikonversi ke tape untuk kemudian di eksekusi seperti yang dikabar kita mengubah program di paskat ke tape jadi di sini jadi paskat datang di rekam ke sini terus ini dicalankan di sini kalau mau di print ya ini tinggal di bawah ke sini pada komputer masa ini menggunakan komputer yang ada di IBM 7094 yang di sini IBM 7094 kemudian di kerasi berikutnya komputer sudah menggunakan IC atau integrated circuit komputer yang pertama menggunakan IC adalah IBM 360 di era ini mulai dikenal dengan multi programming atau mengerjakan banyak pekerjaan dan setiap kali korisan setiap terlihat pada gambar jadi ini ada operasi sistem menggunakan banyak job di wakti bersamaan bukan berarti kerjanya bisa paralel kalau dia multiprocessor tapi kalau tidak multiprocessor dia berganti-gantian job 1 dulu job 2 dulu job 3 dulu dan seseterusnya ya misal paralel di proses misal paralel di sini artinya bergantian sekuen sebenarnya sekuen di proses diproses ya diproses sehingga nanti bisa selesai pada waktu bersama 3 job step operasi sistem mengerjakan banyak pekerjaan dan mengaluskan step pekerjaan dalam partisi memori jadi nanti dibagi-bagi di memori sini job 1 job 2 nah sistem operasi ini yang berberan step operasi muncul di era ini seperti unix minix dan posix di era ini sistem operasi di gerasi IC kemudian di gerasi di keempat mulai dikenal dengan namanya personal computer sistem operasi muncul seperti gpm kontrol program perni komputer ms-dose dan disk operating system di era ini juga hadir main OS yang merupakan sistem operasi berbasis unix lahir juga sistem operasi berusaha grafik seperti Windows 95 XP 2000 Windows 7 Windows 10 saat ini dan sekarang ini ada Windows 11 nah ini kita sudah masuk di gerasi keempat kemudian di gerasi kelima ya ini misalnya bersamaan juga mulai lahir sistem operasi untuk mobile komputer di luar sistem operasi yang bisa berjalan di perangkat mobile seperti PDA tape dan smartphone sistem operasi di era ini seperti Sibian Android Blackberry iPhone kalau sekarang hidup hanya dua Android sama iPhone Blackberry sama Sibian sudah tidak dilanjutkan lagi oke itu mengenai sejarah sistem operasi nah sekarang untuk kita mulai dalam sistem operasi mungkin kita perlu mengenal dulu apa saja perangkat-perangkat di komputer dari secara umum di komputer itu di sini ada perlu memahami ada yang bikin input device input device yang ini perangkat proses yaitu yang ini ada chipnya ada card-cardnya perangkat penyimpanan ada perangkat penyimpanan yaitu yang ini hard disk, memory dan ada perangkat output yaitu seperti ini outputnya bisa ke speaker atau printer atau ke monitor ya ini bagian dari suatu sistem punya sistem komputer ada input perangkat proses perangkat penyimpanan dan perangkat input sekarang kita lihat komputer hardware disk komputer ini tadi lebih detil kita lihat nah ada bagian tadi CPU to memory ya itu berarti perangkat memproses ya dan perangkat penyimpan disini ini penyimpan memproses kemudian ada untuk penghubung dari sistem ini masuk ke monitor nanti ada kontrolernya ke keyboard juga ada kontrolernya ke USB juga ada kontrolernya ke hard disk juga ada kontrolernya terus kemudian penghubung ini ada namanya sebut bus ini hardware disk komputer itu seperti ini jadi paling basic di komputer itu selalu pasti minimal harus ada spring memory ya kemudian dari sini output komonitor nanti ada pengontrolnya pivot ada pengontrolnya USB ada pengontrolnya di hard disk pun ada pengontrolnya bumbung semua ini jaringan kabel-kabelnya penghubungnya kita sebut namanya bus sekarang kita coba lihat satu persatu di bagian hardware prosesor yaitu yang ini di sebelah sini dulu ya di hardware prosesor untuk komputer adalah CPU yaitu untuk mengambil instruksi dari memori dan mengambil instruksi instruksi tersebut sikus sensor setiap CPU adalah mengambil instruksi pertama dari memori decode untuk menutupkan jenisnya dan operan untuk menjalankannya kemudian mengambil decode dan menjalankan instruksi selanjutnya diulang maksudnya seperti itu jadi dia akan proses untuk mengambil mendecode terus mendecode dan melihat operannya dan menjalankannya jadi seperti ini fetch decode execute ya fetch adalah mengambil instruksi decode adalah menerjemahkan instruksi execute adalah menjalankan instruksinya nah ini tahapan yang dilakukan oleh satu prosesor sikus sensor tersebut diulang sampai seluruh program itu selesai dilakukan itu bagian prosesor sekarang untuk hardware yang bagian memori komponen yang ditambah di komputer manapun adalah memori atau bagi pan jadi komputer apapun selalu ada memori idealnya sebuah memori harus sangat cepat lebih cepat daripada menggunakan instruksi agar chip tidak terlaluan oleh memori kecepatan dalam kecepatan prosesnya jadi sini idealnya bahwa satu memori baiknya kecepatannya mendekati kecepatan dari CPU karena kalau memori sebagai penyimpan ya Anda bayangkan kalau tempat penyimpanan itu ada satu transportasi penyimpanan pengiriman paket terus tempat penyimpanannya prosesnya lambat dia otomatis terlalu sempat jadi lambat jadi kurang lebih analoginya yang sama seperti itu hirafi memori disini nanti ada sepenamanya makna ini disk ada main memory ada cache ada register nah ini paling tinggi register ini kecepatannya paling tinggi ini biasanya ada di dalam CPU saya berbagi sama CPU kemudian cache ini juga biasanya ada sepenuhnya sama CPU dua bagian ini yang menentukan CPU itu bisa menjadi makin kencang atau tidak jadi ukurannya gitu ya memang kalau register biasanya ukurannya seperti ini yang biasanya yang berubah itu di cache-nya ini ya cache-nya ini makin besar akan makin cepat si prosesor ya tentunya dari sesekonomi biaya juga lebih tinggi di bawahnya ada main memory ya ini ukurannya makin besar ya memory yang kita sebutnya memory kemudian ada money business ya kita bisa sebutnya hard disk lah ini level paling bawahnya ini iratnya dari jadi terpikir register cache memory dan money business nah kemudian ada berikutnya hard disk nah di komputer disk atau hard disk nah ini betul-betul kayak piringan-piringan seperti ini ya money business atau hard disk ya hard disk lebih murah daripada RAM per bitnya dan serikali 2 kali lipat lebih besar ukurannya besar ya jadi yang paling bawahnya money business lebih besar permasalahannya adalah waktu untuk mengakses data secara acak 3 kali lebih lambat nah ini 3 kali lebih lambat dibanding yang atas-atasnya ya alasannya adalah karena disk itu perangkatnya mekanis makanya sekarang bisa diganti kalau hard disk dengan menggunakan SSD atau pakai pakai USB gitu ya itu bisa lebih cepat ya kalau sekarang mungkin salah satu hal lainnya adalah hard disknya diganti dengan SSD jadi apa namanya keperangkat menggunakan disknya dikurang kemudian ada namanya I.O input-output jadi CPU dan memori bukan satunya sebenarnya yang dimiliki oleh operasi untuk dikeluar perangkat I.O juga sangat intai berhasil dengan sistem operasi jadi ada namanya I.O perangkat ini dua bagiannya yaitu pengontrol dan perangkat itu sendiri I.O ini maksudnya penghubung ya penghubung dengan perangkat-perangkat lain jadi seperti inilah jadi saya kembali ke sini nah ini perlu I.O ini untuk connect ke monitor ke keyboard USB nah ini perlu I.O kalau ada lihat di sini untuk I.O ini bisa provasi itu ada yang namanya intruksi intruksi secara singkatnya kurang lebih seperti ini jadi di sini misalnya ada instrusinya lagi berjalan tiba-tiba di sini keyboard ini minta dilayani dia menulis di layar monitor maka dari sini nanti I.O nya jalan dijalankan dulu melakukan interupsi sehingga instruksi berikutnya ditunda dulu lompat dulu ke sini dijalankan dulu tadi perontai dari keyboardnya sudah selesai kembalikan lagi instruksi berikutnya kalau ada lagi maka dia ke sini lagi nah itu disebut namanya interupsi ya interupsi nah itu biasanya terjadi jangan untuk digunakan untuk perangkat I.O jadi kalau Anda operasi yang menggunakan perangkat I.O pasti akan terjadi satu proses yang namanya interupsi kemudian berikutnya yang disebut namanya bus ya bus ini sebenarnya sikatnya seperti kabel lah ya penghubung penghubung antara perangkat itu penghubung antara memori ke prosesor ya ini prosesornya ke memorinya ke PCI slot ya kontrolernya nah itu penghubungnya menggunakan bus ya bus adalah penghubung antara komponen di sistem komputer yang telah disebutkan di selat sebelumnya jadi penghubung antara komponennya memiliki banyak bus ada banyak bus misalnya chest memory PCI E PCI USB SATA DMI masing-masing yang kecepatan traffic adalah fungsi yang berbeda jadi ini beda-beda di kecepatannya jadi bus disini juga ada yang memanagement atau mengatur kecepatan dari diapta komponen ini ya sistem operasi harus mengatasi konfigurasi dan manajemennya jadi sistem operasi nanti harus bisa mengendalikan ya jadi gak bisa misalnya kecepatan memori digunakan di misalnya SATA atau USB itu harus berbeda bus utama adalah sebutnya bus PCI E atau variable komponen interconnect express ini bus utamanya jadi ada jalur utamanya jadi kangen seperti jalan mungkin jalur utamanya itu sebutnya dalam isi E kemudian jadi gambar ini ada contoh komputer seri X86 jadi ini gambar ini ada seri X86 saya ambil dari tanam kemudian yang disebut namanya booting booting jadi kalau di sistem operasi sebenarnya juga ada proses booting tapi di hat-hati yang sedia ada namanya booting booting ini dilakukan oleh bagian yang namanya adalah BIOS jadi booting adalah proses pertama kali dijalankan saat komputer dihudupkan booting merupakan instruksi yang ada di chip BIOS untuk mengecek seluruh perangkat yang ada di komputer jadi perangkat komputer ini bisa di akan mengecek yang ngecek apa yang ngecek adalah BIOS step PC harus berisi papan hidung motherboard jadi ini ada di papan hidung atau motherboard di papan hidung ada program yang disebut sistem BIOS atau Basic Input Output System BIOS berisi perangkat lunak I.O tingkat rendah termasuk prosedur untuk membaca keyboard dan melakukan disk I.O berisi perangkat lunak jadi ini berisi satu software sebenarnya dengan I.O tapi tingkat rendah prosedur untuk membaca keyboard mengecek layar melakukan disk I.O dan untuk teknologi interge perangkat lunak disimpan dalam fast RAM jadi logit terbaru kalau dulu namanya static RAM jadi kalau dulu mau ganti BIOS ya mau gak mau harus ganti motherboard walaupun di perusahaannya sama tapi kalau dengan sekarang cukup di update ada update firmware itu untuk update BIOS jadi bisa diperbarui isi datanya kalau ada update dari si motherboard tingkat rendah adalah satu proses instruksinya berada di level sesuai perangkat keras diperintasi di level perangkat keras booting komputer ketika komputer di boot BIOS dimulai pertama kali memeriksa untuk melihat caranya banyak RAM yang terpasang dan apakah keyboard dan perangkat dasarnya terpasang dan merespon dengan benar jadi ini semacam ngecek dia semacam ngecek jadi boot ini pertama kali seperti tadi sudah sebutkan boot disini boot disini adalah dia dalam BIOS disini dia mengatur mengecek seluruh perangkatnya apakah ini berfungsi dalam normal kalau dia gak berfungsi dalam normal dia akan memberikan tanda dimulai dengan memindai boot PCAE dan PCI untuk medetisi semua perangkatnya terpasang jika perangkat ada yang berbeda di sekitar sistem terakhir di boot jadi apakah diberbeda atau tidak kemudian setelah oke semuanya baru di konfigurasi pembelian kapital inputting nanti akan kita bahas di materi-materi di hitungnya sekarang kita lihat dalam satu sistem kita lihat secara hardware dan software dimana sistem operasi jadi kalau secara komputer ada software hardwarenya di bagian hardware ini bagian berarti hardware perangkatnya komponen-komponennya motherboardnya kemudian disitu ada operating system kemudian ada user interface program dan ini aplikasi nah ini ditampilan user mode jadi kalau user di sisi ini di sisi ini ini window-nya window 10 misalnya sekarang ada window 11 atau IOS nah disini ada tampilan-tampilan dipakai GUI jenis ini proses-prosesnya ada proses-proses menjalankan instruksi hanya supaya user lebih mudah dikasih tampilan GUI sehingga kita bisa dengan mudah menggunakan sistem operasi nah itu bagian user mode nah bagian operasinya sendiri kita sebut bagian namanya kernel mode itu bagian operasi sistem nah tiga bagian ini kita sebut sebagai software nah hardware-nya adalah si perangkat perangkat itu jadi dengan ada sistem operasi proses yang tadinya jadi ini hardware untuk menjalankan hardware ini prosesnya adalah kalau digambarkan ini gambarnya seperti buruk ya tampilan interface yang buruk maksudnya adalah bukan jelek berarti tapi maksudnya suatu proses yang sangat kompleks untuk memproses di hardware ini nah dengan ada yang operating system maka proses-proses ini bisa menjadi terlihat mudah jadi beautiful interface disini adalah terlihat menjadi mudah aplikasi program ini dengan adanya operating system itu tampilannya mudah nanti bisa di install aplikasi-aplikasi seperti word excel powerpoint ya aplikasi game dan sebagainya ya jadi dengan operasi sistem ini berperan membantu sesuatu yang sangat kompleks menjadi selamat terhadapkan di sisi sehingga komputer yang prosesnya sangat rumit ya di sisi user menjadi dipakai dengan sangat mudah ya dengan begitu bisa banyak fungsi-fungsi yang dikembangkan ya karena bisa di operasi didesain dengan mudah kalau kita melihat level dari satu organisasi maka sistem operasi ini berada di level 3 ya dia berada di atas dari digital logic microrestricture instruction set ya dan berada sebelum ke bahasa programming ya dan bahasa programming yang simpannya programming oriented bahasa programming yang assembly bahasa programming yang maka arah problem nah sistem operasi itu berada di sini di level 3 oke jadi kalau jenis-jenis operasi sistem sebenarnya banyak kalau kita hanya kenal window ya window itu untuk single user sebenarnya ada operasi sistem untuk mainframe ada untuk server ada untuk multi-prosesor ada untuk personal komputer ini kita itu pakai personal komputer hand-head operasi sistem kita pakai itu HP smartphone ini ya hand-head kemudian embedded operasi sistem nah ini biasanya untuk industri operasi sistem jadi alat-alat komputer yang digunakan industri kemudian ada sender modal operasi sistem nah ini mungkin untuk di jaringan kemudian ada real-time operasi sistem ada smart card operasi sistem kalau smart card operasi sistem ini seperti yang digunakan sekarang di apa sebi-manai atau chip ya chip di debit nah itu smart card operasi sistem atau dalam HP kita ada chipnya DSM-nya yaitu smart card operating system oke yang akan kita bahas nanti mengenai dasar-dasar konsep operating system yaitu mengenai processes and treat ya memory management file input output protection dan the cell sebenarnya ada lagi deadlock finalization dan multiple processes tapi mungkin untuk di program ini kita tidak bahas kita fokus kepada 6 ini ya jadi process process dan treat kemudian memory management file input output protection dan design oke nah kalau kita bicara apa sih struktur rewabungan sistem itu ada yang bagian namanya monolithic system ada layered system ada micro panel ada client server model ada virtual ya mungkin itu awal disini materi tamper di sistem nanti akan kita bahas lagi di dalam di materi-materi berikutnya terima kasih bila itu validat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.